pagi ini kita mengobati sapi tadi sudah ngibay hari ini kita mengobati ini karena kakinya agak pincang ini sapi setelah melahirkan sudah sekitar tiga hari satu minggu ya satu minggu bersih satu hari 15 masih apa tinggal satu mingguan berapa tadi satu hari 15 sisaan satu puting setiga mati setiap paginya 31 puting untuk perded untuk perdednya satu puting sisanya yang tiga diperah dapet 15 liter sehari ini baru melahirkan satu minggu tapi sapinya sakit nih kelihatan loh enggak pincang toh diklik satu itu katanya mundur-mundur ke sini kejegong akhirnya pincang ini ada muka juga seh terus yang depan itu ada bengkak juga kakinya nih yang kanan tuh apur tuh tuh apur ini kita obati ini makannya juga belum lahap nanti kita obati yang ini Pak Sunar punya banyak ini yang harus disontek kemudian ini sapi darah umur sekitar dua tahun pernah kita cek ini hipofungsi ya emang belum pernah pirahi mungkin pernah pirahi tapi enggak ketahuan terus terjadi bufungsi kemudian kita beri pengobatan dan hari ini sapinya menunjukkan gejala pirahi nah seperti ini ini sudah mang cepeng ya Pak cekli Pak video ini sih nah ini gejala seperti ini sudah berani kita kawinkan nah seperti ini sudah ada agak pengkak pengkak ini pengkak minyak juga sudah merah kita lihat nah iya kan udah merah-merah nah ini seperti ini gejala mungkin baru sekali ini nah tapi ini sudah berani kita kawin merahnya seperti ini terus mukosanya nih kita kawinkan saja jadi kita nanti ngobati yang sakit untuk yang sakit satu kemudian yang kawin kawin itu darah juga dan ini juga kita kawin ini anaknya berapa bulan yang putih nih 100 hari sudah minta kawin jadi tiga bulan yuk lebih ya ini menunjukkan gejala pirahinya sangat-sangat jelas ya sapinya gelisah tadi cingkrak cingkrik kesini menaiki kawane ini udah berapa kali melahirkan nih kita itu woy ha 6 6 kali bentuk tuh dilihat dari tanduknya itu kan banyak cincin tanduknya itu terbentuk cincin cincin nah ini 6 kali jalannya sudah kelihatan ini lendirnya juga sudah banyak disini pak dicegel ke pak ya pak cekin lagi pak nah anaknya ini putih ini ya anaknya itu jantan tiga bulanan nah ini kelihatan tuh ini ada lendirnya abang mukusannya nuh gitu abu abu ini bengkak hangat kalau dipegang hangat bengak bengok dari malem cingkrak cingkrik ini tadi naikkan menaiki sabi yang lain tadi itu disini ngesur ngesur terus terus dilar diler ada dilerannya tadi nah ini sampai sini nih ini lendirnya ini kalau kita kawinkan masih kelihatan nanti keluar lendirnya lagi merah oke kita kawinkan saja ini satu kawinkan dua kemudian mengbagi satu nah itu sekarang Bardi demoknya langsung ngetuh nge-netuh airnya Bาง itu demoknya ini ngerti apa udah? dan Bungte sudah sekitar 5 bulan Whether kamu kawinkan lalu ada kawinkan lalu ada kawinkan ya? ya ini 5 bulan nah ini tuh kelihatan ini minta ngesok kesini mepet-mepet kesini kan kelihatan nah birahi bener-bener birahi mepet-mepet kalau birahi ya pengennya mepet-mepet pengennya nempel-nempel ya uang birahi ya kita iya mepet-mepet ya oke ini punya banyak pak sekarang 1,2,3,4,5,6 waduh punya 6 lumayan susunnya udah diperes ya ya udah diperes dapet berapa ini tadi tiga 20 liter pagi ya kalau anu sore 13 13 lumayan untuk anu beli konsentrat masih ada sisa konsentratnya pake mana pake karfit karfit sama? 5 karfit karfitnya yang pelet atau yang enggak? yang biasa yang biasa, oh karfit yang biasa oke nah ini stok pakane konsentrat karfit ya yaa hahaha konsentrat karfit ini produksi dari butuh Tengaran Kabupaten Semarang untuk segini 10 karung berapa habisnya berapa hari? ini kan 10 kira-kira berapa hari? ini kan untuk peternak-peternak oh dijual lagi yaa terus untuk ini nih hijauannya berapa ini? kebutuhannya sehari? 4 ikat 4 ikat ya untuk sapi 6-4 ikat cukup? 4 ikat cukup gak cukup sekitar 6 ikat oh namikat 4 sampai 6 ikat tergantung gak nih kekuatannya nih ngarit yaa ini konsentratnya berapa? kilo per hari nih perekore kira-kira 7 oh 10 hari habis 7 oh tujuh sak seminggu tujuh sak eh 10 hari berarti 350 35 kilo seharinya 35 kilo sehari 0 4 6 6 6 ya rata-rata eh 35 6 ya tujuh kilonan yaa ya cukup lah untuk ini untuk pertumbuhan dan lain-lain mudah-mudahan ini nanti kita kawin mudah-mudahan gampang buncinya